Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Siti Hikmawati meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menunda rekomendasi lembaga tersebut untuk memecat dirinya. Rekomendasi yang dikeluarkan KPAI tersebut merupakan dampak kontroversi yang dibuatnya soal pernyataan. Wanita bisa hamil kalau berenang dengan laki-laki. Rekomendasi itu sudah diajukan KPAI kepada Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Senin, tanggal 23 Maret tahun 2020. Selain merasa ada keanehan terhadap hasil rekomendasi tersebut, Siti juga menyinggung kondisi pandemi virus corona atau COVT-19 yang saat ini melanda tanah air. Saya mohon izin pembahasan tentang Dewan Etik KPAI ini sementara atau selanjutnya kita tunda dulu. Karena saat ini, ada agenda besar bangsa untuk berjuang bersama mengatasi pandemi. Ada intayan musibah generasi, jika tidak kita antisipasi dengan baik, kata Siti dalam konferensi persi yang disampaikan secara virtual pada Sabtu, tanggal 25 April tahun 2020. Siti juga menyatakan, saat ini semua elemen masyarakat sepatutnya bersatu padu untuk melawan COVT-19 dari segala aspek. Dengan begitu, ia meminta izin kepada Jokowi untuk mendampingi anak-anak di tengah pandemi COVT-19. Bapak Presiden, ada musuh bersama yang harus kita hadapi yakni pandemi COVT-19. Izinkan saya menuntaskan upaya perlindungan anak di masa pandemi ini, terutama penguatan kebijakan perlindungan yang berperspektif anak-anak ujarnya. Ia juga menyebut akan menyampaikan sendiri surat permohonan pengunduran dirinya kepada Jokowi. Selepas pembenahan ini, saya sendiri yang akan mengantar surat permohonan pengunduran diri kepada Bapak Presiden. Karena saya akan selalu menjadi merah putih dan tidak akan berpaling menjadi merah hitam, tuturnya. Sebelumnya, Siti membeberkan pembelaan dirinya usai direkomendasikan KPI untuk dipecat. Pemecatan Siti itu disampaikan KPI Susanto melalui siaran pers. Siti merasa aneh, lantaran rilis itu baru dikeluarkan oleh Ketua KPI, padahal kasusnya sudah berlangsung lama. Siaran pers tersebut bermasalah dan aneh, mengingat pemilihan waktu yang tiba-tiba diumumkan setelah sekian lama, ungkap Siti. Kalau dilihat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh KPI, putusan rekomendasi pemecatan itu dihasilkan melalui rapat pleno yang dihadiri 9 komisioner KPI pada tanggal 17 Maret tahun 2020. Namun Siti mengatakan kalau KPI sendiri tidak memiliki standar prosedur di tingkat internal atas masalah etik. Oleh karenanya, proses internal yang terjadi saat pemeriksaan atas ucapan saya tidak memiliki rujukan aturan mainnya. Ujarnya, Siti juga mengungkapkan kalau dirinya tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri ketika ia mengakui soal pernyataannya wanita bisa hamil saat berenang dengan laki-laki. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.